Intro Shalom, puji Tuhan, saudaraku hari ini kita ada di hari ke-157 dalam gerakan membaca kitab. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Engkau menuntun kami boleh ada di hari ke-157 dalam gerakan membaca kitab. Tuntunlah kami semua sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami akan selalu memberi hidup untuk dituntun oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab di hari ke-157 ini dalam Ayub Pasal 36-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Elihu selanjutnya. Ia berdoa. Ia berdoa. Ia berdoa. Ia berdoa. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, kemeja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya, siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya, dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air, dan memekatkan kabut menjadi hujan, yang dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan, dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya, dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa, dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir, dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar, dan melonjak dari tempatnya. Dengar, dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir, bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi metrai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya, dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah, terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, Hai Ayub, diamlah, dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Taukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya, dan menyinarkan cahaya dari awannya? Taukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan? Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami, apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya, bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata, bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat, karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang, setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atau apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, Dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu? Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya Untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Dimanakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan dimanakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Dimanakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur, bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia? Untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami boleh membaca Alkitab di hari ini. Diberkatilah setiap pribadi yang boleh mengambil bagian dalam gerakan membaca Alkitab. Biarlah kehidupan kami semua akan terus bertumbuh di dalam iman. Diberkatilah segala aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku demikianlah gerakan membaca Alkitab di hari ke-157. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!